Keluarga kru KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali masih menunggu informasi dari pencarian kapal yang terus berlanjut. Doa dipanjatkan dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya Gubernur Bali yang menggelar doa bersama dan Pak Kelem yang digelar di Pantai Labuan Lalang. Keluarga Letnan Kolonel Laut E. Irfan Suri, Bide Salam Galang, Kejamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, gak kini masih menanti informasi terkait hilangnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Keluarga berharap Let Kolonel Laut E. Irfan Suri segera ditemukan, begitu juga dengan kru lainnya. Sekeluarga saat ini terus berdoa dan memanjat doa kepada Allah SWT terkait dengan musibah yang terjadi saat ini. Kami berharap adinda kami, Irfan Suri, bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Nah, saya kakaknya langsung. Seluruh lapisan masyarakat turut berdoa untuk seluruh kru KRI Nanggala 402. Di antaranya Gubernur Bali Wayan Koster bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bali. Sabtu sore, doa persama dan pekelem digelar di pantai Labuan Lalang Buleleng Bali. Kapal selam Nanggala 402 yang dinyatakan hilang sampai saat ini itu Batara Beruna sebagai penguasa lautan dan berkenan melepaskan kapal selam Nanggala ini sehingga aparat yang mencari kapal yang hilang itu bisa ditemukan. Dalam keterangan pers, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksmana Yudo Margono menyampaikan kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan dalam fase tenggelam setelah hilang kontak sejak Rabu lalu. KRI Nanggala 402 dipergerakan tenggelam dengan kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Hingga kini, pencarian masih terus berlanjut dengan mengerahkan seluruh kemampuan alutsista yang ada dan juga bantuan dari negara sahabat. Dari Banda Aceh dan Buleleng, Syukri Syarifudin, Pandewis Maya, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!